Halo teman MST, ya kali ini saya mau ketemu sama teman saya janjian main sepedaan bareng. Kayak bakalan seru banget sih, karena biasanya kalau semuanya saya main ke rumah teman saya, atau saya janjian ngopi di mana, kali ini saya janjian mau main sepeda, sekalian ngopi-ngopi. Teman saya ini, aduh udah tinggi orangnya, saya kadang-kadang berasa minder banget kalau deket dia, karena dia tinggi banget. Tapi saya ukurannya 160 loh, normal lah untuk ukuran Asia. Siapa teman saya itu? Sini tumblernya, jangan kemana-mana ya, ikutin aku ya. Sampai nanti, ini udah semuanya kan? Ayo, mari kita berangkat, let's go. Oke teman MST, saya sudah sampai, tuh teman saya disana udah dateng, kita turun dulu ya. Hai dalengku, hai sayangku, hai hai, halo, hai, apa kabar? Kita gak boleh, apa kabar? Mas Andre, hai hai, seru banget sih rame-rame. Ini coachnya Zeti, coachnya Zeti. Oh, hai si. Waduh, makin semangat dong kita naik sepedanya nih ya. Mereka mau berdua. Ternyata saya janjian sama teman saya, RZT. Kalau olahraga katanya boleh ya, dibuka maskernya. Saya janjian sama teman saya, RZT. Ternyata dia membawa suaminya, bawa coachnya. Wow, kita tadi berasa kayak mau turnamen nih ya, kayaknya ya naik sepedanya ya. Bagaimana ceritanya? Saya mau turunin sepeda dulu, biar sengkeren dia juga ya. Jadi ikutin terus, turunin sepedanya. Oh, sudah. Waduh, waduh tuh lihat ya. Istri selainya gak tuh, mau main sepeda aja salim dulu sama suaminya. Dah mas, thank you ya. Oke, dah. Kita duang ya. Nah, oh kirain mau sama-sama. Gak taunya cuman diajarin sampai sini doang. Enggak, enggak. Tadi gak sengaja ketemu di sini. Nih, teman MST percaya? Tuh, saya sebelahan sama dia. Mindirkan. Apa saya bilang? Aku bilang, kalau aku berdiri dekat kamu tuh aku malu. Masya Allah, luar biasa. Aku itu, aku mau dekat kamu lagi nyanyi, aku malu. Karena kamu gak bisa nyanyi. Bisa banget ya, dia balikinnya. Oke, teman MST. Sementara tadi dia udah bilang. Dia lihat kaos saya, dia iri. Terus dia minta jaketnya MST. Oke, gak takut. Aku mau. Soalnya keren abis. Nah sayang, dati. Mas, dia juga bawa sepeda. Oh, oke. Bye mas. Seru banget sih. Dianterin suami begitu. Enggak, dia kalau gitu. Romantis sekali ya. Dia nganterin doang, ntar dibalik. Dia mau sepedaan juga. Oh, abis ini. Abis ini. Terus-terus sayang, dirimu apa kabar sih? Akhirnya kita ketemu begini ya. Dirimu kok kurus banget sih? Enggak lah. Aku gembuk loh, Masya Allah. Enggak, aku lagi gembuk. Enggak, enggak. Dan aku udah lama banget gak pake sepeda. Makanya tadi tak pikir ini motivasi lagi kan. Makanya tadi ketemu Andre. Besok subuh ya, Zed. Biasa aku kalau gak subuh, kalau gak sore. Alhamdulillah kan jadi ketemu. Karena waktu dia juga susah. Untung aku sepedaan. Kalau enggak, gak termotivasi lagi kan. Teman Mesteh, dia bilang katanya. Hebat banget kita hantu main sepeda. Padahal, saya nih punya sepeda jujur aja ya. Kalau semuanya gak rame-rame, kayaknya rada males ya main sepeda. Bener gak sih? Paling keliling kompleks doang. Ini new experience banget sih. Saya main sepeda di luar dari rumah. Jadi karena saya ketemu sama dia. Dan tau gak kenapa? Aku pengen pake jaketnya. Soalnya jaketnya keren abis. Mau dulu, Mak. Silahkan. Tuh. Ini kerepnya jaket abis. Keren banget, keren banget, keren banget. Keren banget. Keren sekali. Zeti, apa yang kamu pake sama yang aku pake itu. Ini juga giveaway yang aku kasih juga ke teman-teman MST juga. Yes. Yang ada di Instagram sama di Youtube aku. Jadi kalau semua yang dapet. Tuh samaan gak tuh sama kita. Dan yang pasti kepake banget. Bagus banget. Niat gitu loh. Ngasinya tuh niat dan enak nih. Coba aku pake buah sepedaan. Nah, itu dia luar biasa. Oke teman-teman MST. Kita kayaknya gak mulai-mulai nih naik sepedanya. Karena kita asli saling ngobrol di sini nih. Ini baru ketemu aja kayak begini ngobrolnya. Sekarang saya berdua dia mau naik sepeda dulu, muter-muter. Nanti kita ketemu lagi. Oke. Kian kemana-mana? Cari sehat yuk. Yuk. Kamu kegiatan sepedaan seperti ini sama keluarga juga apa enggak? Sama anak-anak satu minggu. Oh ya? Wow, hebat banget. Yeay, semangat. Lihat nih. Beneran sepedaan kita. Ternyata teman MST, ya pertemanan itu bisa kita lakukan, bisa kita lebih memperat hubungan itu dengan berbagai macam cara. Ini salah satunya. Kalian mau mencontoh kita berdua? Yuk bagaimana ceritanya lagi? Jangan kemana-mana. Ngos-ngosan nih. Let's go. Udah. Oke teman MST. Sekarang kita mau menuju ke tempat di mana kita mau duduk dulu ya, minum dulu. Bedanya atlet sama kita ya seperti ini ya. Naik sepeda sebentar aja udah ketawakan. Udah ngos-ngosan. Tapi aku happy banget. Tapi lumayan lah kita jauh loh. Iya, iya, iya. Enggak apa-apa. Oke. Walaupun ngos-ngosan. Nah sekarang momennya perempuan itu biasanya gak lebih dari kopi. Yes, benar. Benar banget. Minum apalah gitu yang seger-seger gimana gitu ya. Gajus gimana gitu ya. Ya gitu teman MST. Nanti saya akan lanjutin lagi obrolan saya sama Arzeti. Sekarang kita mau menuju ke tempat di mana kita bisa duduk-duduk santai. Sambil obrolan kita lebih dalam. Yuk ikutin ya. Teman MST, saya mau ke tempat sana tapi rasanya kayaknya gak boleh deh. Zeti, sepeda mau dititip gak? Oh iya, boleh dititip ya. Gak apa-apa deh, pada cun tolong. Jadi ikutin kita ya. Dari sehat gak tuh? Dari naik sepeda muter. Jauh loh, beneran jauh gak bohong. Ini emang gak pake peres-peres naik sepedanya. Saya aja sampe bekuah keteknya. Yuk, sekarang kita tinggal jalan kaki menuju ke tempat kakinya. Eh, alhamdulillah. Tuh teman MST, kita berhenti main sepeda. Hujan. Kita hujan-hujanan apa? Jangan. Tuh, kalian lihat banget ya luar biasa. Hujan. Alhamdulillah. Tuh, tadi pikirnya wah ini kita kedapatan hujan gak? Ternyata enggak. Aduh, seru ya. Iseng-iseng malah jadi lucu. Cuman perempuan tuh endingnya apa? Ngopi. Iya bener. Ini yang dikhawatirkan. Aduh, seru banget. Kita boleh semangat berolahraga. Ujung-ujungnya duduk. Ini yang akan kita tuju. Yang bikin jadi. Jadi intinya bakar lemak, bikin lemak, bakar lagi gitu aja terus-terusan. Sini aja ya. Oke. Buat kepentingan. Kamu sebelah sini? Aku di situ. Oh iya udah boleh. Oke, muter ya Shay. Muter ya? Tetep social distancing. Oh bukan lagi. Sika distancing. Iya dong. Jaga jarak. Harus. Oke teman MST, sekarang waktunya saya relax. Saya mau nanya-nanya lebih serius ya. Kalau tadi kan saya lebih bercanda-bercanda ya. Kita lebih baik. Arzeti. Ya mungkin teman-teman MST pengen tahu. Arzeti ini adalah teman saya. Dia baru bergabung di arisan kepompong. Di bawah teman saya, Elva Capung. Mereka berdua nih sama-sama model. Siapa yang gak tahu Arzeti. Bukan lagi. Bersahabat bener. Banget. Tapi maksudnya meskipun saya terhitung baru berteman sama Arzeti. Dia, kita tuh cepat banget gitu adaptasinya. Sampai kayaknya sih. Gak tahu deh menurut kamu. Kamu enjoy aja kan. Betul Masya Allah luar biasa. Berteman-berteman dengan saya. Oh cucu ya. Dekat dia ini gak pernah apa ya. Gak pernah sedih. Gak tahu ya Allah kasih luar biasa. Gak cuma aku kali karena beberapa teman juga disana kan gak ada. Gak, tapi kan dia yang selalu leading. Dia yang selalu bikin kita ngakat gitu. Ada aja gitu kan. Oke Arzeti, aku mau tanya sama kamu. Kan kamu yang aku tahu kan kamu seorang model ya. Mengawalinya dengan model. Tapi kan sekarang ini kamu adalah wakilnya aku. Oh ya Allah. Kanser rakyat Indonesia. Pelayan, bukan pelayannya masyarakat. Oke, pelayannya masyarakat lah. Apapun itu. Tapi maksud aku. Pertama mungkin aku akan bilang salut sama kamu. Karena itu loncatan yang luar biasa menurut aku dari model. Sekarang kamu menjadi anggota dewan. Boleh cerita gak sih ketertarikan kamu pada saat itu? Sebetulnya kalau bicara mengenai keterlibatan kita menjadi bagian dalam perwakilan masyarakat itu. Di awal itu dulu mengalir. Rasa keinginan kita untuk bekerja total bagi masyarakat itu semakin. Aduh pengen, pengen. Karena pada saat di entertainment kan kita pilih hijabkan keterbatasannya banyak sekali. Oke. Sehingga kemudian aku pikir apa yang mesti bisa dilakukan ya. Ternyata Allah menentu, memberikan kesempatan untuk menjadi pelayan, menjadi wakil rakyat. Alhamdulillah dari situ tinggal ngalir aja di jalan ini. Ah oke. Aku pikir kamu gak ada dari orang tua atau apa gitu. Ngalir aja sih sebetulnya ya. Kalau basically ayah kan beliau dulu kan pengusaha ya. Jadi kalau bicara mereka bermain di politik sih enggak. Cuman mertua kan beliau dari angkatan. Jadi memang dulu hubungan beliau adalah di komisi satu. Jadi lebih ke sananya. Tapi kalau di aku ini kemarin karena udah menikah sama Mas Dibit gitu. Terus Mas Dibit juga support gitu. Karena dia tahu istrinya hobinya bekerja. Terus kalau gak bekerja. Ya aku tahu kamu ulet banget orangnya. Iya. Jadi kalau ditanya sama orang gini. Hobi liburan gitu ya. Ini gak hobi bekerja gitu. Bingung gak? Di aku pada saat kecil jujur aja ngeliat gedung MPR-DPR itu satu hal yang gimana ya. Di mindset aku pada saat waktu aku kecil ya. Wah isinya tuh orang pintar semua. Masya Allah. Isinya tuh orang yang bakalan apa ya. Pokoknya orang pintar semua dia orang hebat semua di sana gitu. Bahkan terbersih pada saat aku masih kecil itu mikir. Oh yang jadi presiden itu harus dibolan dari situ. Ya itu. Gitu. Ya itu pikiran aku pada saat kecil gitu. Nah sekarang begitu aku mendapati teman-temanku banyak gitu. Yang berada di sana gitu. Gak tahu aku pengen aja gitu iseng nanya. Pokoknya untuk aku sendiri sih ya. Satu hal aku salut dengan teman-teman publik figur yang memiliki keberanian untuk masuk ke gedung parlemen. Nah bagaimana obrolan kita selanjutnya teman-teman MST. Minum dulu ya. Nanti kita balik lagi. Aku udah minum dulu. It's okay. It's okay. Oke teman MST. Balik lagi sama saya Danar Zeti di sini. Oke kalau tadi saya sudah berbincang-bincang tentang dia. Dari mana dia tertarik untuk masuk ke jadi melayani rakyat yang seperti dia bilang gitu. Nah sekarang aku mau tanya sama kamu. Kan begitu di dalam gedung parlemen itu sendiri kan kamu pasti sering juga ketemukan dengan teman-teman notabene seniman yang ada di sana gitu. Itu apa? Nah saling support kah atau saling memberi gimana ya maksudnya. Kan di dalam sana kan aku nggak pernah tahu ya maksudnya apa yang dilakukan. Mungkin teman-teman MST pun juga mau tahu. Bener luar biasa ya. Kesempatan bagi siapapun yang ingin menjadi wakil dari parlemen itu sendiri terbuka lebar. Baik itu dari sosial, budaya, ekonomi gitu ya. Dan kebetulan kita adalah pekerja seni. Kemudian banyak teman-teman yang memang sekarang aktif di parlemen. Kalau kita bicara apakah kita sering bertemu mungkin ketemunya kesempatannya ada di rapat paripurna. Tapi itu pun juga nanti sibuk dengan komisi masing-masing. Jadi paling kalau kita bisa saling menyapa, saling support by telpon, by whatsapp. Pastinya kita saling mendukung. Karena bagaimanapun niat kita ada di parlemen saat sekarang menjadi bagian dalam pekerjaan kita sebelumnya. Itu pekerja seni. Tentunya luar biasa gitu loh. Dan kita sendiri pun di parlemen itu dibedakan dengan komisinya masing-masing. Jadi dipisah-pisahin dengan kepentingan-kepentingan dari setiap partai yang kita ada di dalam. Oke, oke, oke. Tapi yang pasti sih untuk saya, apapun deh mereka ada di komisi apa aja, mudah-mudahan ya mereka bisa mematahkan anggapan orang bahwa yang namanya public figure menjadi anggota dewan itu, artinya memang mereka kompeten ada di sana. Bukan karena mereka itu ada apa-apanya. Betul. Karena kan kita juga harus meyakinkan itu ya. Terus oke, beralih sekarang kita ngobrolnya, saya berasa kayak lagi rapat paripurna ya. Terlalu resmi. Kayaknya serius ya. Sekarang kita mau bicara gini. Zeti, aku mau tanya sama kamu. Arti pertemanan buat kamu itu apa? Iya, jadi kalau kita bicara berteman itu pastinya saling mencupport, saling apa, apa artinya gini, kalau ada kesalahan dia pasti akan menegur, saling menegur, saling mengingatkan, tidak ada basah-basi. Karena kalau kita bicara berteman pakai hati, tentunya kita ingin ke depannya itu kita akan terus sama-sama terus. Dan lihat kebahagiaan teman adalah kebahagiaan kita. Betul. Oke teman MST, nanti balik lagi ya. Nih kopinya udah mulai dingin. Wah, kita minum di dulu. Oke, jangan kemana-mana. Oke, balik lagi. Oke, saya lagi mau cerita ya. Jadi dia selain jadi model, dia selain jadi model, ternyata dia pernah jadi presenter. Tunggu, 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 stop dulu. Aku dari tadi seru per sekali loh. Ini nih, kita nih wawancara ini dari segmen satu dan lain-lain. Kita nggak pakai skrip. Jadi imajinasi belum? Ini iseng-iseng, seseruan aja. Kenapa nggak jadi presenter tuh zaman dulu? Oh, jangan. Oh, kasihan nanti yang jadi presenter sebenarnya pingsan semuanya, say. Oke, teman MST. Jadi ternyata teman saya, Arzeti ini punya segudang prestasi. Selain dia sebagai model dulunya, nggak tahu sampai sekarang pun malah jadi pengajar dia. Jadi teacher dia ya, untuk mengajar anak-anak sebagai model. Terus dia dulu itu adalah seorang presenter. Pernah juga sebagai pemain sinetron. Wow. Terus apalagi yang belum pernah, Zeti? Oke, sekarang aku mau tanya sama kamu, anakmu ngikutin juga nggak? Kayak model gitu. Belum ya? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Sokelah, anak-anak sekarang kita nggak bisa paksa. Maka jadinya dia gitu ya. Aku mau jadi aku sendiri, bu. Itulah anak-anak sekarang. Makanya kita lebih baik ya, kalau zaman sekarang ini punya anak. Lebih baik ya kita jadi temannya mereka aja deh. Ngertiin aja deh. Di force pun juga mereka juga kadang-kadang jadi ngerasa kayaknya beban. Jadi udahlah, mendingan let it flow aja. Tuh, teman MST. Seru kan teman saya yang saya hadirkan di MST? Apa kata Arzeti tadi? Jadi jangan lupa subscribe, like, and share. Juga komen. Oke? Eh, satu lagi juga ya, Bu Dewan. Kita juga harus. Iya. Oke. Ada satu lagi ya, Arzeti. Bahwa kita juga harus memberikan semangat kepada teman-teman mungkin yang di luar sana yang terkena musibah bencana. Ini kan sedang banyak sekali terjadi di Indonesia. Dari kita berdua, Bela Sungkawa yang sedalam-dalamnya, mudah-mudahan diberikan ketambahan, keikhlasan. Dan mudah-mudahan badai cepat berlalu. Itu aja sih. Selamat selalu. Terima kasih MST. Sampai ketemu lagi di obrolan teman MST yang akan datang. Sampai ketemu. Salam sehat. Thank you. Thank you, Sen. Ss.